Dua, satu, hadiri beri tepuk tangan yang paling meriah. Sistem Informasi Satu Data atau Simata Sumsel mulai diluncurkan. Digitalisasi data melalui aplikasi ini diharapkan menjadi sumber informasi untuk masyarakat yang mencari informasi yang diperlukan dan berhubungan dengan Sumatera Selatan. Simata nantinya berisi berbagai informasi yang dapat diakses mudah, sehingga masyarakat tak kesulitan lagi mencari data dari berbagai sumber. Pembaharuan data di aplikasi yang baru diluncurkan tersebut dapat dilakukan secara konsisten dan rutin, agar masyarakat dapat mendapat informasi terbaru dari aplikasi tersebut yang diinginkan. Atau supply data bagi Sumatera Selatan. Jadi orang sumsel, orang dalam sumsel maksud saya, orang luar sumsel ketika ingin tahu tentang Sumatera Selatan dari berbagai aspek dapat ngunduh aplikasi Simata ini. Kepala BPS Sumsel menerangkan, Simata yang digagas Kominfo Provinsi ini merupakan prosedur tetap karena selama ini tata kelola data yang diatur dalam Perpres 39 Tahun 2019 untuk membantu Satu Data Indonesia. Nah, Satu Data Indonesia ini memenuhi syarat standarisasi data, kemudian metadata, dan mudah dibagi-pakaikan. Pada Simata, secara umum menampilkan informasi detil tentang Sumatera Selatan. Namun ada beberapa data hanya dapat diakses orang tertentu. Data ini yang bersifat umum akan kita buka, tetapi bersifat spesifik itu akan diprotek dan sesuai dengan kebutuhan dari OPD terkait. Data spesifik yang tak dapat diakses tersebut dilakukan agar aplikasi tidak disalahgunakan, seperti kepentingan politik dan lainnya. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang.